Sebanyak delapan adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan R. 51. Tahanan Kasus Asusila di Rutan Polres Metro Depok, Kamis. 21 September 2023. Kanit Krimum Satres Krim Polres Metro Depok. Ibtu Sutario menjelaskan, para pelaku yang berjumlah delapan orang tersebut sempat menganiaya korban sebelum akhirnya tewas. Dari empat adegan rekonstruksi tambahan, terungkap para tersangka sempat menyundutkan bara rokok ke kemaluan korban. Dari hasil pengembangan polisi, korban sempat ke kamar mandi usai mendapatkan penganiayaan dari sesama tahanan. Awalnya, korban penganiayaan berniat mencari pakaian basah di kamar mandi. Namun karena tak menemukannya, akhirnya ia memakai celana kotor. Diketahui sebelumnya, R. diamankan Polres Metro Depok atas kasus Asusila yang dilakukannya pada Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023, lalu, belum lama mendekam di penjara. R. mendapatkan penganiayaan dari rekan sesama tahanan hingga akhirnya meregang nyawa pada Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.